Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan satu unit blender merk Panasonic tipe MXGX1061 ya teman-teman yang memiliki treble blendernya mati total dan tidak ada tanda-tanda kehidupan saat dinyalakan oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami HRC Channel saya lanjutkan kembali ya teman-teman untuk treble semacam ini sering terjadi baik untuk merk Panasonic maupun merk lainnya ya teman-teman dan pastinya sangat menjegelkan sekali langsung saja kita akan bongkar dulu blendernya dengan cara kita buka baut bagian bawahnya dan kita cari permasalahannya sehingga blendernya tidak mau menyala dan ini kondisinya setelah penutup bagian bawah blendernya saya buka langkah selanjutnya kita akan cek jalur kelistrikanya ya teman-teman kita perhatikan kabel-kabelnya dan ini ada terdapat kabel yang menghubungkan antara saklar on off dengan dinamo putus mungkin ini yang menyebabkan blendernya mati nanti kita akan solder kembali ya teman-teman kemudian kita akan cek dan kita bongkar total kemudian kita bersihkan saya bawa ke teras saja ya teman-teman karena kotor dan horror sekali ini untuk membuka bagian atasnya kita putar searah jarum jam sambil di bagian as tengah bagian bawah kita ganjal pakai openg min dan setelah terbuka kita bersihkan dinamonya dengan kuas kemudian di bagian cover penutupnya kita bersihkan dan kita cuci supaya bersih dan menghilangkan kesan horror dan angkernya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini kondisinya setelah saya bersihkan covernya kemudian kita ke langkah selanjutnya kita akan solder bagian kabel yang menghubungkan dinamonya dengan tombol on off nya yang putus tadi dan bagi teman-teman yang tidak punya solder bisa diikatkan saja kabelnya tapi yang lebih aman disolder ya teman-teman dan setelah selesai kita pasang kembali kabelnya dan kita coba nyalakan selamat menikmati selamat menikmati dan berhasil menyala ya teman-teman berarti treble dan permasalahan di blender yang mengalami mati total ini sudah teratasi simple dan praktis sekali ya teman-teman kemudian kita kembalikan dan kita pasang kembali ke cover penutupnya dan kita pasang kembali baut-bautnya selamat menikmati 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 kita tes kembali ya teman-teman dan ini bisa menyala dengan sempurna semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang mengalami travel seperti ini jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh